Cara memulainya adalah sejak dini itu kita sebagai orang tua, kita sudah tanamkan pengenalan kepada Allah secara dasar. Terus kemudian kita ajak sholat, kita tumbuhkan kepekaan sosial. Kalau ada pengemis dan yang lainnya, kita suruh untuk kasih uang. Kalau ada bencana alam, ikut ngumpulin dana. Nah, kalau sekarang ada kaleng yang didarkan di sekolah itu dikasih semangat untuk mengambil kaleng infak itu ya. Ini semuanya adalah membangun spiritual dan emosional anak, kepekaan anak. Ketika terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan oleh anak? Ketika bersedih, apa yang harus dilakukan oleh anak? Ketika ada orang hajatan perkawinan sunatan, apa yang harus dilakukan oleh anak? Ketika melihat orang jatuh kecelakaan di tengah jalan, apa yang harus dilakukan oleh anak? Ini semuanya adalah membangun kecerdasan spiritual dan emosional anak. Dan anehnya hal-hal ini lebih dibangun oleh orang-orang Barat yang ketika dia mengungkapkan kecerdasan emosional pun tidak lengkap. Kecerdasan emosional yang tidak selengkap yang dipahami oleh Islam. Yang buku tentang kecerdasan emosional yang banyak dipakai oleh orang sekarang adalah karya Daniel Golemon. Daniel Golemon yang judulnya adalah Kecerdasan Emosional. Tonjulkan bacaan-bacaan yang mencerahkan spiritual dan emosional anak. Kemudian ikutkan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kepekaan, kecerdasan emosional dan spiritual, kegiatan. Terus kemudian kasih reward-reward yang memotivasi ke sana. Contoh anak, kalau rangking satu diajak umroh. Rangking satu nanti akan saya doakan kamu setiap sholat, Masya Allah. Pokoknya kalau kamu rangking satu selalu abid doakan setiap sholat. Ini adalah apa? Dikaitkan. Jangan setiap prestasi duit dan duit lagi. Dunia dan dunia lagi. Motivasinya selalu materi. Walaupun tidak salah. Sesekali boleh, tapi selalu materi, selalu materi, serba materi. Itu juga akan terjadi sesuatu yang negatif. Itu caranya untuk bagaimana membangun kecerdasan spiritual dan emosional anak tadi. Wallahualam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.